Polri menyiapkan sejumlah skema pengamanan jelang pengumuman hasil penghitungan suara Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum KPU pada 20 Maret mendatang. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kabar Hakam Polri, Komjenpol Fadil Imran saat ditemui di Gedung KPU Jakarta Senin 18 Maret memastikan kesiapan personil Polri dan peralatan dalam pengamanan hasil pemilu 2024. Fadil mengatakan pihaknya melalui Satgas Preventif yang merupakan bagian dari operasi mantap berata menyiapkan sejumlah skema pengamanan berkoordinasi dengan KPU, termasuk kemungkinan adanya pergerakan masa. Karena proses rekapitulasi penghitungan suara yang lebih cepat dari jadwal yang ditargetkan selesai pada 20 Maret 2024. Dalam rapat kita sudah membangun tiga simulasi tentu kalau situasinya landai normal tetap kita akan berlakukan situasi normal tapi mana kala ada peningkatan eskalasi tentu akan terjadi penambahan-penambahan personil dengan mengedepankan tindakan-tindakan preemptif dan preventif. Lebih lanjut dalam pengamanan hasil pemilu tersebut sebanyak 4.992 personil gabungan disiagakan di sejumlah titik tempat seperti KPU hingga Bawaslu. Dari Jakarta Yogi Rahman Anggah, Kantor Berita Antara, mewartagan.